Intro Dekat kuningan Betul, kuningan Sampai kesini jalan kaki atau naik sepeda Pak? Atau naik motor? Sampai sini jalan kaki Jalan kaki Berangkat jam berapa? Berangkat, tak ada Jam Jam 8 pagi Sekarang jam berapa Bang? Jam setengah 12 nih Jam setengah 12 Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 3 kilo, 4 kilo 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo Sekilonya berapa ini kalau kayak gini? Kilonya 2000 2000 Berarti 4 kilo 8000 Sehari cuma dapat 8000 Kadang Itu paling besar ya Pak ya Oh iya Pak Ini ada sedikit rejekti dari saya Semoga ini bermanfaat untuk Aba Semoga ini bisa membantu perekonomian Aba Ya Pak ya Dan ini juga ada beras Pak Jangan dilihat dari berat atau besarnya Ya Pak ya Semoga hari ini ini bisa untuk membantu Makan Aba Ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlog saya Mesa Selina Oke pada kesempatan kali ini Saya tepatnya berada di Kecematan Dharma Kabupaten Kuningan ya teman-teman Jadi pada kesempatan kali ini saya Saya akan menemui salah satu Pemulung atau tukang rongsok Yang konon katanya Menurut ceritanya si tukang rongsok ini Yaitu sangat kasihan sekali teman-teman Jadi saya akan menemuinya Dan berbincang-bincang dengan beliau Pendapatannya berapa sehari Dan paling besar atau paling kecilnya berapa Nanti saya akan tanyakan Kepada Bapak Suruh ini teman-teman Oke kita langsung saja Untuk menyelusuri jalan Menuju ke tempat Yaitu si Bapak Suruh ini Mencari barang rongsokan ini teman-teman Udah dapet banyak rongsoknya Pak Udah Dapet berapa kilo itu kira-kira segitu Pak Udah Empat kiloan Empat kiloan Empat kiloan Berarti kalau empat kilo itu Berarti kalau harga dua ribu Dapetnya lapan ribu berarti Pak Iya Ini kebetulan per kilonya Dua ribu ya teman-teman Itu sebelah sana juga ada itu Pak Kayaknya Pak Kebetulan si Abahnya lagi nyari rongsokannya Di tempat wisata Waduk Dharma ya teman-teman Jadi kalau di tempat wisata itu Banyak sekali orang yang berlibur Atau acara Jadi banyak rongsokan-rongsokan disini Berarti sehari-hari Abah nyarinya ke sini Atau ke berbeda daerah Pak Bebas berarti ya Pak Kemana aja Tuh Pak disana banyak Pak Ternyata banyak ya Pak disini Pak Mungkin banyak orang pacaran disini teman-teman Makanya Banyak sekali rongsokan disini Ini hujan gak apa-apa ini Abah nyari Rongsokan seperti ini Kalau gak ada hujan Entah nih Abah ada lagi nih Abah Lumayan Kebetulan ini suasana lagi Lagi grimis ya teman-teman disini Mungkin Abahnya berusaha tetap mencari Akan tetapi saya mungkin mau berteduh dulu nih teman-teman Pak ini hujan Pak Gak Dari tadi ngeliatin terus kenapa Kenapa Neng ya Karena kesulian sama si Abah Dari tadi Abahnya ngelamun terus ya Makanya si tiga Neng ini Liatin si Abahnya terus Berarti udah berapa lama ngelamun disitu si Abahnya Udah dari tadi ya Udah satu jam Satu jam dua jaman Iya Enengnya ini senyum-senyum terus Mungkin malu sama kameranya Neng ya Harusnya gak usah malu Neng Biar kita itu Bisa berpengalaman Nanti kalau kita mau jadi itu bersih enengnya ya Iya Bang ya Iya Dari tadi saya liatin si enengnya itu Meliatin ke Abahnya terus Ternyata si enengnya juga Dari tadi meliat si Abahnya itu Kasian ya Neng ya Iya Apa Nengnya mau ngasih uang ke si Abahnya? Kebetulan ini Si enengnya masih sekolah atau? Masih SMP atau SMA? SMA SMA? Kelas berapa Neng? Kelas 10 Kelas 10 Padahal ini yang saya liat Kayak masih SMP Bang Nengnya juga ini teman-teman Masya Allah Sangat cantik-cantik sekali ya Mungkin ini ada penonton-penonton Atau teman-teman yang Naksir sama si enengnya Barangkali enengnya punya Instagram Silahkan mau dipromosikan Sudah kita langsung saja Untuk kasih Abahnya aja langsung ya Terima kasih ya Neng ya Terima kasih neng ya Terima kasih waktunya Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi saya akan Menemui Itu salah satu Tukang rongsok Yang konon katanya Tukang rongsok ini Sangat kasian sekali Ya teman-teman Jadi beliau itu Berjalan kaki Katanya puluhan kilometer Dari Kudingan Sampai ke Kecamatan Dharma Hanya untuk mendapatkan Barang-barang rongsokkan Dan di jual Cuman harganya Sampai 15 ribu Atau Dan katanya Yang paling kecil 7 ribu katanya Oh pernah 7 ribu Sehari pendapatan Yang katanya seperti itu Nah kebetulan Ini beliaunya Sudah ada nih Assalamualaikum pak Maaf bapak lagi ngapain Lagi duduk aja Lagi duduk aja Kalau boleh tau Ini sama bapak siapa? Bapak nyata Bapak suruh Sarang bapak sah Namanya bapak suruh Oh bapaknya Gak bisa bahasa Indonesia Mungkin ya pak ya Aduh Sedangkan penonton saya itu Banyak dari luar Jawa pak Jadi dari luar Sunda ya Banyak orang Jawa Jadi harus menggunakan Bahasa Indonesia Ini gimana berarti bang? Gak apa-apa Sedikit-sedikit mungkin ngerti ya pak ya Kalau sedikit-sedikit ngerti pak Kalau sedikit-sedikit Bahasa Indonesia mengerti ya pak ya Berarti abah itu Namanya siapa tadi pak? Abah Suhro Abah Suhro Abah Suhro Bapak Suhro ya Bapak Suhro ini Aslinya dari mana pak? Dari Har Kuning Har Kuning itu ya Berarti dekat kuningan Betul Dari Kuningan Sampai kesini jalan kaki Atau naik sepeda pak? Atau naik motor? Sampai sini jalan kaki Jalan kaki Berangkat jam berapa? Berangkat Berarti setengah Tiga setengah jam pak Baru nyampe sini Tiga setengah jam Tadi itu dari pagi Baru dapat berapa ini pak? Rongsoknya Baru setengah kali Coba boleh saya lihat pak rongsoknya pak? Nah ini teman-teman Jadi Si abahnya itu Dari pagi Tugang rongsok Nyari barang bekas Seperti ini ya pak ya Nah sedangkan rongsokannya aja Ini botol-botol Botol aqua Sama botol apa itu Ini jadi kalau di Meskipun dapat Sekarung segini Mungkin Kilo hanya itu Berapa kilo pak? Ini Kadang dapat Tiga kilo Empat kilo Empat kilo Tiga kilo Empat kilo Sekilonya berapa ini Kalau kayak gini? Kilo nya dua ribu Dua ribu? Berarti empat kilo Delapan ribu? Sehari cuma dapat Delapan ribu? Iya Kadang dapat 15 Kadang Itu paling besar ya pak ya Lagi banyak Lagi banyak Berarti 15 ribu 15 ribu Sekarang beras aja Sudah 11 ribu pak 12 ribu Beras aja Nah terus Kalau misalnya Mau pakai Apa Lawuh Mau buat beli lauk Lawuk-lawuknya 4 ribu Apa cukup pak? Iya Berarti kalau bisa Kalau misalnya Tidak cukup Sama garam aja berarti pak Iya Ya mudah-mudahan aja Banyak yang Apa Dengan kondisinya Seperti ini Kan banyak yang Tidak tahu sebenarnya Betul Tahu kondisi Tapi kan Sebenarnya si abah Sendiri yang mengalami Sehari-harinya Kalau istri Istri ada pak istri? Istri Itu jauh Di mana? Di wadok Oh di wadok Orang wadok Berarti di rumah itu Di sana itu sendirian pak Sendirian Nah istrinya itu Apa pisah atau gimana? Udah lama Jarang pulang Pisah Oh abanya Cerai maksudnya Belum-belum Menggantung Iya menggantung Oh mungkin karena Kondisi abah mungkin Kondisi ekonomi abah yang Masya Allah Sangat sulit ya pak ya Jadi Udah berapa tahun Berpuluh-puluh Atau? Kurang lebih Sepuluh tahun Gak bertemu dengan istri Gak bertemu Gak rindu Gak kangen Aslinya kangen gak ini abah Ya kadang-kadang Ingat sama anak Kalau anak ada di sana Berapa abah Tiga semuanya Udah nikah semua Berarti selama Sepuluh tahun abah Belum pernah ketemu Sama anaknya Istri Sama anak istri Sama anak istri Aslinya abah rindu Kangen Iya kadang ini Nah kalau abahnya Aslinya orang mana ini Aslinya orang kuning Oh aslinya orang kuning Anur kuning Nah kalau misalkan Kami antar ke sana Abah kira-kira alamatnya Masih tahu gak Masih paham gak Ingat gak kira-kira Di rumah istri Ya disana di Wado Tapi menerima Enggak sananya Enggak jadi masalah Nah ntar ditanyain dulu Ini abahnya inget Ingat aja dulu Enggak maksudnya Ingat Ingat rumahnya berarti Masih Alamatnya masih ingat Alamatnya masih ingat Kalau misalkan Suatu saat nanti Ini mah ya Ini mah insya Allah Suatu saat nanti Kalau kami antar ke sana Abahnya masih ingat Iya Haslinya abahnya kangen Sama anak istri ya Iya Cuman Karena Ekonomi yang Menjadi penghambat Iya Jadi si abahnya Hanya bisa mungkin Untuk makan Hanya bisa untuk makan saja Berarti lebaran aja sendirian Iya sendirian Nanti besok puasa Juga Sendirian lagi pak Mudah-mudahan aja Diberi ketabahan ya pak ya Amin 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 Dan semoga Penonton Masuna Piu saya Yang ini Meledak ya pak ya Ya bang Iya maksudnya Bisa Apa Banyak yang Ibaratnya Gimana ya Kalau misalnya Ada yang menyisihkan dana Buat si abah Dari piu kita Dari penonton kita Nanti Kita langsung aja Antarkan ke si abah Antarkan ke Sumedang Bukan maksudnya Antarkan ke rumahnya Ke rumah mana Ke haru kuning Kalau haru kuning deket Ini abahnya kan Katanya kangen Insya Allah Ini mah insya Allah Suatu saat nanti Nanti kita Antarkan ya bang ya Ke Sumedang Wado Wado Kita tahu alamatnya pak Alamatnya Dari Dari waduk itu Waduk Waduk Sumedang Waduk Sumedang Deket sama waduk Jati Gede Deket di waduk itu Kalau udah tahu Kayak gini kan Mau diterima syukur Nggak diterima Ya kita pulang lagi Tapi abah pengen Bener ketemu sama Keluarga Ya kalau keluarga Sudah Pengen ketemu sama Anak Aslinya ya Banyak Apalagi Kita ngantar ke sana Abah mau Kira-kira abahnya Mau enggak Kalau suatu saat nanti Kita juga ada rejeki Kita ada rejeki Insya Allah Nanti kita Antar ke sana Nanti disana Menerima enggak Kayak gini aja Berarti ntar enaknya Diterima syukur Nggak diterima Kita pulang lagi Nggak apa-apa Ya gini aja Sekarang juga Nanti abah Setelah dari sini Nanti saya antar Ke Kaur Kuning ya pak ya Kita pengen selaturahmi Ke rumah abah Nggak apa ya bang Insya Allah Ya kalau kita ngantar ke sana Insya Allah Kalau pakai motor kan Perjalanan enggak Jauhnya Kalau si abah kan Jalan kaki Nggak apa-apa Tapi saya selaturahmi Kesana abah Ke rumah abah Ya maksudnya Abah menerima Kalau abahnya Enggak menerima Nah ini Ini dirumahnya abah Sama siapa ini abah Sendiri Sendirian Saudara enggak ada Saudara ada Dekat Oh saudara ada Di sana Dekat rumah ada Ada Tapi boleh enggak Kalau saya kesana Kalau main ke rumah abah Kalau hari ini mungkin Abahnya Yang baru dapat Segini Kasian mungkin Ya enggak apa-apa Nanti kita kasih aja Yang buat pendapatan Hari ini Ya pak ya Misalnya pendapatan Hari ini kita kasih aja Misalnya dapat juga Misalnya Misalnya dapat Sekarang Rp15.000 Kita kasih lebih aja Bu Itu Paling besar Berarti abah Mendapatkan Rp20.000 Paling besar Cuman buat Beli beras Jadi gimana Mau pulang Ke Sumedang Mau menemuin Anak istrinya Sedangkan pendapatan Segitu ya Buat makan Satu hari Itu paling besar Rp20.000 Kalau dikasih Kesehatan Mudah-mudahan aja Allah Selalu memberikan Kesehatan Amin Itu sehari Rp20.000 Sebulan Rp600.000 Itu kalau Paling besar Sedangkan Kata abahnya Paling kecil Rp7.000 7.000 Dikari sebulan Berarti kalau Buat ke Sumedang Habis buat Ongkos Jadi Makanya abah Nggak pulang-pulang Ke Sumedang Terang Abah yang Keras Bilangnya Nggak Ngarang Sama kita Yang Tabah ya Insya Allah Suatu saat Nanti Kita Anterlah Ke sana Untuk menemui Anak istri Abah Diterima Syukur Alhamdulillah Nggak diterima Ya pulang lagi Semoga Banyak Yang nonton Video ini Jadi Saya bisa Membantu Abah Kedepannya Ya bang Amin Abahnya Doain Ini Biar Banyak Yang nonton Ini Nah ini Untuk Keseharianya Abah Pernah Nggak Kadang Nggak Makan Kadang Makan Makan Terus Ya Ada Dapet Kalau Lagi Sakit Gimana Kalau Lagi Sakit Ya Abah Gimana Ada Yang Urus Urus Seperti Makan Sendiri Apa Apa Sendiri Pas Jelas Ya mudah Mudah Abah Sehat Terus Amin Amin Pas Abah Itu Lagi Sakit Pernah Nggak Sakit Abah Kadang Kadang Sakit Ada Misalnya Pas Pas Blue Atau Bilak Itu Ada Ada Yang Urus Biasanya Kalau Penyakit Umum Itu Meriang Itu Kalau Abah Lagi Sakit Meriang Seperti Itu Berarti Abah Enggak Nyari Rongsokan Lagi Bah Cuman Diam Cuman Diam Enggak Ada Permasukan Berarti Berarti Untuk Beli Beras Pun Juga Sulit Beras Ada Beras 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 Jadi si Abahnya Kasian Sekali Teman Teman Posisinya Udah Tua Hidup Sendiri Kalau Sakit Ngurus Ngurus Sendiri Nyuci Baju Sendiri Tapi Ada Bantuan Gak Dari Pemerintah Desa Ada 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 Bantuan Biasanya kan Kalau misalnya itu Tetap Ada Berarti Bantuan Tetap Ada Bantuan 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 Sering Ada Sering Ada Yang Kasian Sama Abahnya Kasian Sekali Teman Teman Itu Matanya Berkaca Karena Abahnya Rindu Sosok Anak Dan Istrinya Namun Apadaya Dengan Keadaan Yang Seperti Ini Mau Pulang Kesana Takut Tidak Diterima Buat Ongkos Pun Tidak Ada Tapi Kalau Ada Yang Ngan Tidak Diterima Ata Enggak Kalau Nanti Insya Allah Suatu Saat Nanti Kami Ada Rejeki Insya Allah Nanti Kita Antar Kesana Kalau Sumedang Dari Kuningan Mungkin Tiga Jaman Ya Bang Tiga Jaman Tapi Alamat Istri Mas Alamat Anak Istri Tau Enggak Alamat Anak Istri Cuma Tau Waktu Dari Wado Tapi Pernah Kesana Tapi Positif Kan Abah Tau Takut Kita Kita Kesana Sudah Pindah Rumah Tapi Yang Namanya Orang Apuma Mungkin Pertahan Bang Pertahan Pindah Pindah Terkecuali Pegawai Atau Apa Ya Kalau Istri Pekerjaannya Orang Biasa Petani Insya Allah Berarti Ada Suatu Saat Nanti Semoga Setelah Kita Menayangkan Abah Video Video Kami Ya Bang Penonton Meledak Banyak Sehingga Kami bisa Mendapatkan Pendapatan Untuk Membantu Si Abahnya Untuk Bertemu Anak Istrinya Ke Sumedang Amin Abahnya Doain Aja Biar Youtube Kami Berdoa Itu Bisa Sukses Amin Oh Iya Abah Ini Ada Sedikit Rejeki Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Untuk Abah Semoga Ini Bisa Membantu Perekonomian Abah Ya Abah Dan Ini Juga Ada Beras Jangan Dilihat Dari Berat Atau Besarnya Semoga Hari Ini Ini Bisa Untuk Membantu Makan Abah Abah Abis Ini Abahnya Langsung Pulang Atau Gimana Abah Langsung Pulang Baru Dapat 2 Kilo Baru Dapat 4 Ribu Abahnya Kasian Teman Teman Jadi Langsung Ini Langsung Pulang Ya Pulang Nanti Saya Antar Ya Abah Jadi Terima Kasih Banyak Abah Sudah Berbincang Bincang Dengan Saya Semoga Abahnya Selalu Diberikan Kesehatan Ya Ba Saya Pamit Dulu Ba Assalamualaikum Itulah Tadi Teman-teman Setelah Saya Berbincang Dengan Abahnya Memang Sangat Kasian Sekali Katanya Kata Kata Si Abah Kadang Penghasilan Itu Dapat Cuman 7.000 6.000 Paling Besar Katanya 20.000 Makanya Si Abahnya Itu Tidak Bisa Pulang Ke Sumudang Lagi Dikarenakan Mungkin Dengan Penghasilan Yang Seperti Seperti Itu Mungkin Hanya Bisa Buat Makan Si Abahnya Saja Untuk Sehari Hari Jadi Sangat Kasian Sekali Si Abahnya Katanya Kangen Sekali Dengan Sosok Anak Dan Istrinya Yang Ada Di Sumudang Padahal Itu Ada Sumudang Di Wado Dekat Dari Sini Cuman 3 Jam Atau 2 Jam Setengah Itu Kalau Nggak Salah Mungkin 3 Jaman Paling Lambat Insya Allah Apabila Saya Ada Rezeki Insya Allah Nanti Saya Akan Mengantar Si Abah Ke Sumedang Agar Si Abah Bisa Ketemu Dengan Anak Istrinya Karena Sudah Lebih dari 10 Tahun Si Abahnya Itu Tidak Pernah Bertemu Anak Istrinya Dikarenakan Ekonomi 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 Abahnya Yang Begitu Melemah Mungkin Barangkali Ada Teman Teman Saya Yang Memang Tersentuh Hatinya Untuk Membantu Abahnya Silahkan Saja Bisa Menghubungi Ke Nomor Whatsapp Saya Yang Ada Di Deskripsi Nanti Tinggal Diklik Klik Saja Foto Channel Saya Dan Nanti Disitu Ada Nomor Whatsapp Saya Oke Jadi Video Pada Kali Ini Sekian Seperti Biasa Saya Doakan Untuk Para Teman Temannya Yang Sudah Menonton Video Saya Semoga Teman Semuanya Selalu Diberikan Kesehatan Panjangkan Umurnya Dilimpah Ruah Rizikinya Dan Semoga Teman Semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Amin 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 Oke Saya Pemir Tundur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh